Udara di Jakarta tetap berkabut meskipun hari ini adalah hari bebas kendaraan. Ya betul sekali, data terakhir aplikasi pemantau kualitas udara Jakarta menempati posisi atas sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Minggu pagi, warga masih menikmati udara di Jakarta dengan berolahraga di Car Free Day. Warga tetap melakukan aktivitas meski kualitas udara di Jakarta beberapa waktu terakhir terpantau kurang baik karena polisi yang semakin tinggi. Warga pun mengeluhkan kualitas udara di Jakarta yang semakin buruk sehingga sulit untuk mencari udara segar bahkan saat berolahraga. Karena dari sini aja kita udah bisa kelihatan udah banyak kabut gitu. Itu udah hampir gak kelihatan lagi tuh gedung-gedung. Saking gelapnya apa gimana polisinya tinggi banget kayaknya mbak. Cuman kayaknya udah hampir susah gitu kan. Buat mirip udara segar udah banyak banget polusinya gitu. Hingga minggu siang, data dari aplikasi pemantau kualitas udara air visual menunjukkan Jakarta menempati posisi ketiga sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Peta polusi udara online air visual menunjukkan bahwa air quality index Jakarta mencapai 163 yang masuk dalam kategori tidak sehat di bawah kota Santiago, Chile. Pemprov DKI saat ini tengah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Salah satunya menggalakkan penanaman lidah mertua dan dinilai dapat menyerap 107 zat polutan udara. Selain akan ditanam di gedung-gedung perkantoran, rencananya tanaman lidah mertua akan dibagikan secara gratis kepada warga DKI per Agustus 2019. Selain lidah mertua, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga akan melakukan upaya lainnya seperti penambah alat ukur kualitas udara dan uji emisi kendaraan. Pemprov DKI akan melakukan semua yang bisa dikerjakan. Dan dari informasi yang dilaporkan bahwa Dinas Kehutanan itu mendapatkan rekomendasi beberapa tanaman memang untuk ditanam yang diharapkan bisa ikut mengendalikan pencemaran udara. Apakah ini satu-satunya? Tentu tidak. Jadi itu bagian dari usaha kita. Semua yang kita bisa kerjakan seolah akan kita kerjakan. Nama-nama tanaman dan lain-lain nanti biar Dinas Kehutanan saja. Dirjin Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan KLHK, Karliansyah menyebutkan bahwa kendaraan bermotor juga menjadi salah satu penyebab kurangi kualitas udara di Jakarta. Dari Januari, 1 Januari 2019 sampai 30 Juni yang lalu, rata-rata untuk PM2 setengah itu 31,49 mikron parameter per kubik. Jadi kalau kita kembali ke standarnya, maka masuk kategori sedang. Nah jadi, sekali lagi, kalau lihat sesaat memang kami tidak menampik. Betul, ada yang jauh di atas gitu ya. Tapi tadi, waktunya apa? Dengan waktu dia berubah, kita buat rata-rata, tadi angkanya 31,49. Tentu masalah pencemaran udara menjadi masalah bersama. Masyarakat pun dihimbau untuk membantu mengurangi polisi udara, salah satunya dengan menggunakan transportasi umum. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus, melaporkan. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.